Intro Oke Halo kawan-kawan Balik lagi sama saya Kadhafi di game Free Fire Battleground Like Nah jadi di video kali ini Seperti yang ada di judul ini thumbnail ya Aku bakalan ngasih tips dan trik Cara aim agar lock ke musuh Dan on point ke kepala musuh Nah jadi tips dan triknya Aku ambil berdasarkan aim pro player Bukan aim one shoot one kill Kayak masa den, ruwak ff Ataupun randy air Jadi aku ambil referensi dari MR05, SAM13 Lord dan para pro player lain Nah jadi tips dan triknya kayak mana Kita bakalan bahas lumayan lengkap di video ini Jadi aku saranin buat tonton sampai kelar Dan jangan di skip-skip Nah sebelum bahas lebih lanjut Aku kasih tau dulu nih Aim lock atau aim on point Yang aku maksud disini Ini nih aim yang kalo kena musuh Bisa insane kill banget Bisa bener-bener gampang ngekill musuh Aimnya bisa gampang auto headshot Lengket dan jarang miss Kalaupun miss Tetep bakal bisa comeback Dan aimnya tuh tajem banget Serasa pro player Cocok banget dipake di turnamen Maupun di ranket Tapi kalo di turnamen Kalo pro player itu Pada pake yang kayak begini temen-temen Jadi Dia tuh gak main one shoot one kill Gak main aim merah banget Yang penting musuhnya mati Darah musuh gampang sekarat Dan cepet End Nah caranya gimana aja Kita bakalan bahas Tapi sebelum itu Buat kalian yang baru tau channel ini Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan like nya juga ya temen-temen Biarin aku makin semangat Dalam bikin konten free fire Dari mulai konten gameplay Tips dan trik Sensitivitas Serta konten-konten menarik lainnya Nah yuk Langsung aja kita bahas Caranya biarin aim kalian tajem Dan upgrade Biar kayak pro player Nah langsung aja kita bahas Kalo kalian pengen aimnya tuh upgrade Kayak pro player Semakin tajam dan semakin mantap Kalian harus selalu menggunakan teknik drag shoot Tapi Harus tau juga posisi yang baik dan benar Ketika menggunakan teknik drag shoot Teknik drag shoot ini Mengincar kepala musuh Dengan cara Mengarahkan tombol tembak kanan ke atas Udah sering aku bahas Jadi kalian pasti paham Nah posisi yang enak Itu tuh ketika di open field Dan posisi yang harus Gak boleh dipakein trik ini Atau yang gak boleh pake trik ini Gak boleh di drag shoot Itu ketika di tempat sempit Dan di dalam ruangan kayak gini Kalo kalian di dalam ruangan Atau di tempat susah Itu Kalo kalian pake teknik drag shoot Bakalan miss Dan kalo miss Kalian yang bakal mati Jadi Teknik drag shoot ini Bakalan enak dipake Ketika di open field Dan di tempat terbuka Atau di tempat yang Lebih enak Di tempat agak luas Dan posisinya enak Jadi intinya Pertama kalo pengen aim kalian update Semakin tajam dan semakin bagus Gunakan teknik drag shoot Tapi di tempat yang bener Di tempat yang bener Maksudnya di bagian open field Atau di posisi yang enak Nah ngomong-ngomong soal posisi Posisi tuh ada kayak High ground dan low ground Seperti ini Kalo misalnya posisi kalian di high ground Bakalan lebih gampang Buat ngehit musuh Jadi kalo pengen aim kalian semakin tajam Selalu cari posisi yang paling enak Buat kill musuh Nah lalu Kalo kalian pengen aim kalian Kayak pro player Macam sum 13 MR05 Mulai sekarang Jangan gunakan Tombol quick weapon switch Atau yang ada Di kiri bawah itu Quick weapon switch Itu digunakan Untuk Mengganti ke tangan kosong Biasanya Kalo misalnya Pro player kayak mas aden Kayak rendy air Itu pake quick weapon Buat gocek-gocek manja Biarin keliatan lincah Nah Mulai sekarang Kalo pengen aim kalian Kayak pro player Gak usah pake quick weapon Dan jangan main 1 hit gocek 1 hit glow wall Main lah 2 hit Sampai 3 hit Pokoknya sampe aim kalian itu mencar Kalo misalnya M1887 Setelah 2 hit Atau setelah pelurunya abis Langsung pasang glow wall Atau gocek-gocek manja Nah Jangan one shoot Langsung glow wall Jangan one shoot Langsung gocek Karena itu resikonya gede Dan cenderung lebih gampang miss Gunakanlah jump shoot 2 hit Kayak contohnya seperti ini nih Aku contohin langsung ya Liat di layar kalian Aku gak main 1 shoot Tapi main 2 hit Di drug shoot 2 hit Baru pasang glow wall Jadi kalo satunya miss Atau satunya kena badan Pelurunya yang kedua Bakalan otomatis kena kepala Kalo di drug shoot Nah Ini juga strategi temen-temen Jadi kalo kalian pake SMG Ataupun shotgun Pelurunya pertama Kuning itu gak apa-apa Peluru pertama kena badan itu gak apa-apa Tapi peluru kedua Itu biasanya kalo di drug shoot Bakalan otomatis merah Dan itu tujuannya Biarin aim kalian upgrade tuh ya itu Ngincer merahnya cukup buat ngekill musuh Bukan ngincer headshotnya Bikin musuhnya sekarat Sampai mati dengan hit Kepala yang sedeng aja Gak usah aim merah semua Paham kagak ya maksud aku Intinya Kalo kayak pro player yang di turnamen gitu Dia tuh mau aim kuning pun bodo amat Dia cukup ngekill musuh Kalo misalnya aim kuning Dia tuh cuma ngincer ngempet kepala dikit Buat ngekill musuh Intinya Dalam dua peluru Sebisa mungkin musuh itu mati Kalo di shotgun Dan kalo misalnya di MP5 Satu kali Aim mencar itu udah ngekill musuh Kayak gini contohnya Nah Kalo pengen aim kalian lebih gampang Headshot Ngempet ngempet lah Senggaknya Lebih gampang ngekill musuh Pengambilannya pun harus pas Pengambilan yang aku maksud disini Itu tuh pengambilan crosshair Atau titik tengah itu Sebelum ngedrug shoot Untuk pengambilan yang pas Itu ada dua hal Ada dua tempat Yang pertama Di dada musuh Baru di drag shoot Yang kedua Sejajar di bawah musuh Baru di drag shoot Maksudnya Gini Semakin jauh Semakin kalian harus ke atas Pengambilannya Jadi kalo jauh jaraknya Pengambilannya itu Di dada lebih bagus Kalo jaraknya deket Pengambilannya di bawah Sejajar musuh Lebih bagus Kecuali penggunaan shotgun Jadi Sekali lagi Pengambilannya itu ya Yang pas Kalo misalnya jaraknya jauh Itu di dada musuh Bagusnya biasanya di AR dan SMG Kalo jaraknya menengah Bebas Mau di bawah musuh Ataupun di dada musuh Terserah ya Bebas kalo jaraknya menengah Tapi kalo jaraknya deket Ini ada dua bagian Kalo SMG Itu bagusan Di dada musuh Kalo shotgun Itu bagusan Di sejajar Sama musuh Tapi Untuk shotgun Ini agak beda ya Agak spesial ya Dia tuh mau Posisi kayak mana Mau pengambilannya di dada Maupun di bawah Sejajar musuh Itu tetep enak Buat headshot Sedangkan untuk AR dan SMG Itu berdasarkan jarak Semakin jauh Semakin ke dada Semakin dekat Semakin agak jauh Jadi Kalo pengen AM kalian upgrade Semakin jago Kalian harus tau tuh Cara menggunakan teknik Draxute tuh Bagusnya kayak mana Posisinya kayak mana Tempatnya kayak mana Dan pengambilannya kayak mana Contohnya seperti ini Ini kalo jaraknya jauh Pengambilannya dari dada musuh Terus di draxute Dan jujur saja Pengambilan di dada ini Adalah pengambilan paling sempurna Untuk mendapatkan headshot Di game free fire ini Nah kembali ke topik Cara biarin AM kalian semakin jago Ketika ngedragshot kayak gitu Kalian itu gak boleh terlalu kenceng Lebih baik kena badan Daripada miss Kalo pengen AM kalian setara pro player Kalian itu gak boleh Yang namanya miss Boleh kena badan Bagus kalo kena kepala Kalo miss itu gak boleh Mainnya gak boleh One shoot one kill Main santai Bar-bar biasa kayak gini 2 hit 2 hit lah gak apa-apa Yang penting AM kalian itu harus Lalu kena musuh Dan jangan sampe miss Intinya itu temen-temen Jangan pernah sampe miss Mau di draxute kayak mana Kalo misalnya AM kalian miss Itu adalah sebuah kesalahan Kalo misalnya Di bagian pro player Nah Kalo kalian ke sandwich pun Kalian harus selalu tetap tenang Dan gunakan teknik draxute selalu Kalo misalnya musuhnya itu Di tempat yang susah Ya kalian mundur dulu Atau gimana Atau gocek Jangan memaksakan kehendak Kalo misalnya AM kuning pun bagus Tidak masalah Oke-oke aja Yang penting tuh ya Dalam satu lot SMG Kayak gini nih Satu beredetan SMG Setidaknya ada satu peluru Yang kena kepala Jadi Musuhnya bakalan gampang mati Secepat mungkin Dan kalo misalnya kalian Pake shotgun Dalam dua peluru yang keluar Itu minimal Ada tiga percikan peluru Dari shotgun Yang kena kepala musuh Jadi dalam dua peluru M1887 Musuhnya langsung mati Nah Kalo misalnya AM nya kuning semua Kayak gitu kan Perlu tiga atau empat hit Jadi Kurang rekomendasi AM kalian kurang tajem AM tajem itu Secukupnya headshot Yang penting Tujuannya untuk Ngekill musuh Itu biasa dipake Di turnamen Karena mengincar point Sebanyak mungkin Dan mengincar kill Secepat mungkin Biarin tidak Merugikan tim kalian Kalo misalnya Udah dua hit Gak mati Dan malah kalian ter-runback Gara-gara AM musuh lebih tajem Nah jadi Intinya kuncinya disini Di bagian drag shoot Pengambilan Posisi Serta trick Yang digunakan Alangkah lebih bagusnya Dipakein sama Teknik jam shoot Jadi kalian loncat Baru Tembak sambil Di drag Cuman kalo pake teknik Itu pun Biasanya bakal miss Jadi aku saranin Buat yang penting Musuhnya mati aja Gunakan teknik apapun Mau TPP Ngendok gak apa-apa Yang penting AMnya ada merahnya dikit Dah gitu aja Band AM kalian Makin jago Temen-temen Sampai jumpa